Telah mengikuti Asian Games untuk ketiga kalinya, perenang Indonesia, Igede Siman Sudartawa siap mempersembahkan medali bagi Indonesia kali ini. Dirinya pun memiliki cara khusus untuk menghilangkan rasa gugup sebelum bertanding. Igede Siman Sudartawa, pria kelahiran 8 September 1994 ini menjadi harapan tim Indonesia di cabang olahraga renang untuk memperoleh medali dalam peralatan Asian Games 2018. Namun siapa sangka, Siman mengawali karir sebagai perenang setelah merasa iri dengan teman sekolahnya saat dirinya masih duduk di bangku kelas 2 SD. Sebagai atlet tuan rumah, Siman pun tak merasa terbebani. Dirinya punya cara citu untuk mengatasi mental saat sebelum pertandingan dimulai. Karena aku ikut Asian Games ini, ini udah Asian Games yang ketiga. Jadi pengalamannya juga udah lumayan. Terus aku juga udah ikut si gamesnya udah sering dari 2011 kan. Jadi untuk mental, aku bilang aku udah lumayan bisa mendekati pertandingan itu biasanya ya full dengerin musik. Karena kan musik itu bisa buat relax, tapi ya kalau beatnya tinggi, musiknya, ya tetap excitednya kita dapat. Jelang keikut sertaannya di Asian Games kali ini, Siman menjadi salah satu dari 5 atlet renang Indonesia yang dikirim ke Amerika Serikat untuk menjalani pemusatan latihan selama 3 bulan. Berbagai pengalaman baru pun didapat pria asal Bali.